Halo sahabat Cancer, apa kabar? Ini adalah ramalan untuk Cancer ya. Jadi ini adalah channel reading untuk Cancer Sun, Cancer Moon, dan Cancer Rising Sign untuk periode 17 Desember sampai dengan 23 Desember 2018. Langsung kita mulai aja ya. Oke, at the bottom of the deck kita punya kartu Justice. Jadi Libra menjadi signifikan ya bagi kalian dalam minggu ini. Selain itu Justice juga melambangkan keadilan. Artinya, dalam minggu ini mungkin Anda akan mendapatkan suatu keadilan atau kejelasan dari seseorang ya. Bisa berupa dalam hal pekerjaan, asmara, bisnis atau usaha dan sebagainya. Oke, disini overall energy untuk kalian dalam minggu ini adalah kartu The Hangman. Jadi artinya Anda disarankan sekali untuk meluangkan waktu sendirian ya, untuk memikirkan kembali atau menganalisa kembali situasi kalian. Anda tidak usah terburu-buru dalam mengambil keputusan dalam minggu ini. Disarankan sekali untuk mundur sejenak, menghabiskan waktu sendirian dan menganalisa kembali situasi kalian agar mendapatkan sudut pandangan baru ya, perspektif yang baru, agar bisa kalian mengambil keputusan yang tepat ya, dalam minggu ini. Oke, terus disini kita mulai dengan kartu The Chariot, Wheel of Fortune. Dengan adanya kartu The Chariot dan Wheel of Fortune ini, saya melihat bahwa mungkin Anda akan mendapatkan suatu perubahan ya. Soalnya Wheel of Fortune adalah kartu perubahan atau keberuntungan. Jadi Anda akan mendapatkan suatu perubahan atau keberuntungan dalam minggu ini yang menyebabkan kalian siap untuk bergerak maju ke depan. ya, Anda akan sukses dan berhasil dalam minggu ini dan Anda siap untuk bergerak maju ke depan dalam minggu ini. Oke, terus disini juga kita punya kartu 6 cawan dan kartu Knight of Wands. Artinya, Anda akan bergerak dengan sangat cepat dan antusias sekali dalam minggu ini ya. Bisa juga mungkin ada seseorang dari masa lalu Anda yang kembali muncul dalam hidup kalian dalam minggu ini. Jadi Anda sangat antusias sekali menyambut seseorang yang Anda kenal sebelumnya. Ya, yang datang dalam minggu ini kepada kalian. Terus bisa juga mungkin sesuatu hal yang Anda kerjakan di minggu-minggu sebelumnya mungkin dalam minggu ini akan membuahkan hasil ya. Sehingga Anda akan mendapatkan keberuntungan dan siap untuk bergerak maju ke depan. Oke, dalam minggu ini. Terus di sebelah sini kita punya kartu 4 coin, The Word, Page of Wands, dan Knight of Pentacles. Artinya dalam minggu ini mungkin Anda akan mendengarkan suatu kabar yang kabar positif dari orang lain. Page of Wands ya, mendengarkan kabarnya positif. Terus di sini juga kita punya kartu Knight of Pentacles. Artinya ada seseorang yang menawarkan suatu peluang yang sangat bagus sekali ya. Dan kepada kalian dalam minggu ini bisa dalam hal pekerjaan, asmara, dan sebagainya. Terus dengan adanya kabar dan peluang tersebut, Anda akan siap untuk memulai suatu siklus yang baru ya, The Word, memulai suatu siklus yang baru dalam minggu ini. Dan juga Anda sangat menginginkan stabilitas 4 coin. Anda sedang menciptakan suatu stabilitas dalam minggu ini, dalam hidup kalian. Oke, terus overall energy untuk Anda adalah kartu The Hangman tadi. Jadi, mungkin Anda sarankan sekali ya, untuk meluangkan waktu sendirian ya, untuk menganalisa semua tawaran ataupun kabar yang datang kepada Anda dalam minggu ini. Agar mendapatkan sudah pandangan baru ya, perspektif yang baru, agar kalian bisa mendapatkan keputusan yang, agar kalian bisa mengambil suatu keputusan yang tepat dalam minggu ini. Oke, kayaknya segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih.